Saudara petugas gabungan di kota Probolinggo, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional menyusul naiknya harga cabai di pasaran pada 8 Maret 2018. Dari sidak ini diketahui naiknya harga cabai karena pasokan dari petani berkurang sedangkan permintaan meningkat. Sidak ini dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Kepolisian di Probolinggo, Kota Jawa Timur setelah petugas mendapatkan keluhan dari masyarakat soal tingginya harga cabai di pasaran. Sidak dilakukan dengan menyisir satu persatu lapak pedagang cabai di pasar tradisional Probolinggo, Kota. Dari sidak ini diketahui harga cabai naik cukup signifikan. Harga cabai rawit menebus angka 65.000 rupiah dari harga sebelumnya 26.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik 20.000 rupiah dari harga sebelumnya 10.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga yang mencapai dua kali lipat ini disebabkan oleh minimnya pasokan dari petani lokal sehingga pedagang mendatangkan pasokan dari petani luar kota. 5 hari indah. 5 hari yang lalu ya. Itu kenapa? Stoknya habis atau bagaimana? Ya di sini tidak ada. Dari yang? Malang. Kiriman ya? Ya dari Malang. Oh ini diapa dari Malang? Ya. Selain melakukan pendataan, petugas juga menghimbau kepada pedagang agar tidak mencampur dan menaikkan harga jual cabai seenaknya. Petugas akan menindak tegas tengkulak atau pedagang yang sengaja mempermainkan harga untuk meraup keuntungan. Ditemukan harga cabai besar itu sejumlah harga 30.000 per kilonya. Untuk cabai rawit warna hijau per kilo 20.000. Dan untuk cabai rawit yang merah itu seharga 60.000. Ini yang sangat melonjak di mana dua minggu yang lalu harganya 25.000 hingga 30.000. Saat ini melonjak menjadi 60.000 rupiah per kilo. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.